Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke kali ini kita akan belajar mengelas Oksigen astilin lagi ya Untuk video yang sebelumnya Kita juga sudah pernah membahas Belajar mengelas astilin mulai dari nol Yaitu membahas Komponen-komponennya dan cara Menghidupkan dan mematikan Las ini Buat yang belum menonton Silahkan klik tanda i di atas Atau cek linknya di deskripsi Oke kita mulai Pembahasannya Kita buka dulu Tabung oksigen dan astilin ini Dengan menggunakan kunci inggris Diputar ke kiri Setelah itu kita atur tekanan kerja Dengan cara memutar kran pada regulator ini Putar ke kanan untuk menambah tekanan Dan putar ke kiri untuk mengurangi tekanan Untuk mengelas gunakan tekanan 50 psi Atau sekitar 4 bar Atau kira-kira 1 per 4 dari jumlah angka yang terdapat pada regulator ini Oke kita akan coba untuk menyambung Dua potongan plat ini Tebalnya sekitar 1 mm Kita tempelkan secara sejajar saja Agar mudah dimengerti Nah kita tempelkan seperti ini Untuk kawat tambal kita gunakan kawat putih seperti ini Banyak dijual di toko bangunan Dan diameternya sekitar 1,5 mm Oke sebelum mulai pengelasan Akan saya gambarkan dulu Pergerakan apinya nanti ya Kita gerakan torch atau pembakarnya Dari belakang ke depan Membentuk lingkaran bertumpuk-tumpuk seperti ini Kalau untuk mengelas listrik Kita gerakannya menarik ya Kalau untuk mengelas astilin ini Gerakannya adalah mendorong Logikanya Besi yang meleleh pasti berada pada semburan api Dan itu pasti berada di depan pembakar Maka gerakan kita harus mengejar Besi yang meleleh tersebut Oke untuk bentuk api pada pembakar Akan saya gambarkan juga pada Kertas ini Nah untuk mengelas Kita gunakan api yang Berbentuk lancip dan panjang seperti ini Bukan pendek seperti ini Karena kalau pendek itu artinya Terlalu banyak oksigen Maka hasilnya tidak akan bagus nanti untuk mengelas Oke Untuk posisi pembakar Usahakan miring sekitar 45 derajat Jangan tegak lurus seperti ini Karena kalau tegak lurus apinya akan ke arah belakang Dan hal tersebut beresiko terjadi nyala balik Nah dimiringkan seperti ini Lalu kita berjalan mengejar kawat las yang meleleh Jadi arah api cenderung ke kawat Bukan ke medianya Dan kawat ini jangan ditempelkan ke media Jaga jarak sekitar 2 mili dari media Dan kita gunakan pembakar dengan nomor 1 Untuk mengelas bisa gunakan nomor 1 dan nomor 2 Oke kita mulai saja prosesnya Kita hidupkan dulu Dan diatur apinya Agar agak panjang dan lancip Akan saya gelapkan sedikit kameranya agar terlihat Nah seperti ini Sayang sekali di kamera tidak begitu jelas Api yang berwarna biru lebih baik agak panjang Jadi campuran antara oksigen dan astilin itu lebih banyak astilinnya Nah coba perhatikan pada video gerakan pembakarnya Gerakannya ke depan dan diputar secara perlahan Lalu kita cenderung arahkan api itu ke kawat las Bukan ke medianya Biarkan medianya meleleh sendiri terkena semburan api sisa Dan jaga kawat las agar tidak menempel pada media Karena itu akan menyusahkan Nah sudah selesai Untuk percobaan yang pertama Seperti ini hasilnya Agar hasilnya lebih maksimal silahkan coba berkali-kali Karena tidak semua orang Akan berhasil pada percobaan pertama Oke akan kita coba Sekali lagi pada sisi yang belakangnya ini Prosesnya sama seperti yang pertama tadi ya Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe atau yang baru pertama kali melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Coba perhatikan kemiringan dari pembakarnya ya Nah kalau kita piringkan 45 derajat seperti ini Maka apinya akan ke arah depan Jadi sisi depan akan selalu meleleh dan Hal tersebut bisa mengurangi resiko nyala balik pada las ini Oke sudah selesai kita coba lihat hasilnya Nah untuk yang kedua ini lebih rapi Akan ada banyak video tentang belajar las astilin Las listrik dan alat-alat teknik lainnya pada video ini Jadi selalu nantikan video-video berikutnya Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan pada kolom komentar Dan jika proses pengelasan sudah selesai Kita tutup kembali Tabung oksigen dan tabung astilinnya dengan menggunakan kunci inggris Oke sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton